Karena jika calon berlatar abdi negara atau pegawai negeri sipil terpilih jadi BPMS Gemim Dikatakan oleh Wakil Gubernur Stefan Kandau bahwa yang bersangkutan itu wajib mundur Ya ini informasinya saya ambil dari manadopos.jawapos.com pemirsa Ya ini dia informasinya ya Oke saya bacakan jadi 36 nama pelayan khusus atau Pelsus ditetapkan Panitia Pemilihan Dan Badan Pekerja Majelis Cenode atau BPMS Gemim sebagai daftar calon sementara Nominasi pengurus organisasi gereja terbesar di Nyiur Melambai Nah pemirsa dari nama-nama yang ada, ada yang terdaftar sebagai PNS atau Abdi Negara Yaitu yang pertama ada Diaken Daisy Lumawa MPD dan ada Diaken Prof. Dr. Grace Debbie Kandau Nah menurut Stefan Kandau yang juga sebagai panitia pemilihan ini pemirsa mengatakan bahwa Jika nantinya terpilih harus mundur dari jabatan sebagai Abdi Negara Oke